Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak sekalian? Berjumpa lagi kali ini dalam pembelajaran sejarah Kali ini kita akan belajar sejarah Indonesia untuk kelas 10 semester 2 Di semester 2 kali ini kita hanya akan mempelajari 2 materi Yaitu tentang Hindu-Buddha dan tentang Islam Nah, sebelum kita masuk ke materi Ibu ingatkan untuk jangan lupa Kalian mengisi absensi atau persensi yang sudah ibu sediakan di model Nah, pada kali ini kita akan belajar bagaimana proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Nusantara Kenapa di Nusantara? Karena pada saat itu Indonesia belum ada ya Jadi pada waktu itu Indonesia belum terbentuk Wilayah kepulauan yang hari ini kita kenal sebagai Indonesia masih dinamakan dengan Nusantara Oke, sebelum kita masuk ke materi Alangkah lebih baiknya kita berdoa dahulu Menurut kepercayaan dan gaya masing-masing Berdoa dipersilakan Oke, berdoa selesai Sebelum kita masuk ke materi Kita harus tahu apa tujuan pembelajaran untuk hari ini Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah Kita dapat memahami bagaimana teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia atau ke Nusantara Ini tujuan pembelajarannya Nah, kemudian Sebelum membelajari lebih lanjut Kita harus tahu dulu definisi Apa itu agama Hindu dan apa itu agama Buddha Agama Hindu itu awalnya muncul di India Antara tahun 3.102 sebelum Masehi sampai 1.300 sebelum Masehi Tapi ada beberapa juga yang menyebutkan bahwa agama Hindu itu muncul sekitar 1.500 sebelum Masehi Nah, awalnya agama Hindu ini bukanlah agama Tapi merupakan kebudayaan yang dibawa oleh bangsa Arya Jadi, di India awalnya itu dihuni oleh bangsa Dravida Bangsa Dravida merupakan suku asli India Kemudian datanglah bangsa Arya Yang awalnya, yang asalnya dari Asia Tengah Kemudian masuk melalui celah Khyber Nah, kedatangan bangsa Arya inilah Mereka membawa kebudayaan Hindu Menyembah dewa-dewa dan lain sebagainya Yang kemudian dikenal sebagai agama Itu kira-kira awal munculnya agama Hindu di India Kemudian agama Buddha Agama Buddha merupakan perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu Jadi, awalnya Buddha itu bukan agama Tapi merupakan ajaran dari seseorang yang memperoleh pencerahan Namanya Siddhartha Gautama Nah, Siddhartha Gautama inilah yang nantinya dikenal sebagai Sang Buddha Itu kira-kira sekilas tentang definisi agama Hindu dan Buddha Kemudian Ini adalah sebuah peta Dimana pusat peradaban India kuno Bisa diperhatikan ya Awalnya, peradaban India kuno itu berasal dari dua kota yang sangat terkenal Yaitu Harappa dan Mohenjo-Daro Nah, di lembah sungai Indus inilah Nanti berkembang peradaban lebih lanjut Nah, ini merupakan peninggalan arteologisnya Nanti akan kita bahas di sejarah peminatan lebih lanjut ya Tentang peradaban India Nah, ini sebagai pengenalan saja Nah, kalau yang tadi penasaran Bagaimana ras Arya dan Dravida disini bersediakan Bagaimana gambar ras Arya itu Biasanya lebih tinggi Orangnya lebih mancung hidungnya Sedangkan Dravida Atau bangsa asli India Itu biasanya lebih pendek, gelap, dan berhidung bulat Nah, itulah kira-kira bangsa Dravida Nah, kedatangan ras Arya ini Kemudian memerangi bangsa Dravida Hingga bangsa Dravida itu Terdesak Menuju ke daerah selatan Sampai ke dataran tinggi dekan Nah, di India Dataran tinggi dekan itu Termasuk wilayah yang cukup gersang Jadi, kalau di wilayah-wilayah utara Kemudian dihuni oleh bangsa Arya Kalau hari ini kalian kenal orang-orang India Seperti artis-artis India Syahrul Khan Atau mungkin siapa Itu bisa kalian perhatikan Termasuk golongan ras Arya atau ras Dravida Nah, ini petanya Bagaimana kedatangan bangsa Arya Kemudian mendesak bangsa Dravida Dari sebelah selatan Dari utara menuju selatan Oke, sampai ke dataran tinggi dekan Ini ya, bisa dilihat Ini imbutan dayu warna merah Bagaimana dia datang dari Asia Tengah Melewati Turki, Afganistan Sampai melewati Celah Kaibar Oke Lanjut, kita ke pergembangan Agama Hindu di India Agama Hindu di India itu Dibagi menjadi empat Yang pertama zaman Weda Kemudian zaman Brahmana Zaman Upanishad Dan zaman Buddha Ini sekilas Supaya kalian paham Zaman tertua merupakan zaman Weda Zaman Weda itu ketika Bangsa Arya Berada di Punjab Dan mulai mendesak Bangsa Dravida Yang tadi Sudah ibu jelaskan ya Nah, di zaman Weda ini Bangsa Arya itu Mulai memperkenalkan Dewa-dewa Yang mereka sembah Gitu ya Kemudian yang kedua Adalah zaman Brahmana Zaman Brahmana itu ketika Para Brahmana Brahmana itu Kasta tertinggi dalam agama Hindu Jadi di Hindu itu Ada beberapa kasta Golongan sosial Masyarakatnya Ada Yang tertinggi itu ada Brahmana Kemudian ada Ksatria Kemudian ada Waisya Dan Sudra Kemudian ada orang-orang Yang tidak dikenal Dalam Sistem kasta Atau gelandangan Itu namanya Paria Kasta Paria Tapi mereka Tidak dimasukkan Dalam kasta Nah Zaman Brahmana ini Ketika Kaum Brahmana itu Memiliki peran yang Sangat besar Jadi Kaum Brahmana Kemudian membuat Bagaimana Tata cara Upacara Sesaji Dan lain sebagainya Di agama Hindu Yang kemudian Mereka susun Dalam sebuah kitab Yaitu kitab Brahmana Itu kira-kira Zaman Brahmana Kemudian lanjut Ke zaman Upanishad Zaman Upanishad adalah Ketika Orang-orang Hindu Tidak lagi Hanya memperhatikan Upacara Dan sesaji Tapi juga Mempentingkan Bagaimana pengetahuan Batin yang tinggi Mereka kemudian Menafsirkan Weda Berdasarkan ilmu Filsafat Dan yang terakhir Adalah zaman Buddha Ketika Siddhartha Gautama Menafsirkan Weda itu Berdasarkan logika Kemudian Dia Menggunakan Yoga dan Semedi Sebagai jalan Untuk mendekatkan Diri pada Tuhan mereka Gitu ya Oke lanjut Nah ini Perkembangan Agama Buddha Buddha di India Jadi Yang tadi Sudah ibu ceritakan Siddhartha Gautama Itu Kemudian Menafsirkan Weda Dan kemudian Mendapatkan Pencerahan Nah kemudian Apa yang Ia dapatkan Diajarkan ke muridnya Jadi awalnya Agama Buddha itu Bukanlah Agama Tapi Melainkan Ajaran Nah setelah Buddha meninggal Baru Pengikutnya Menyebarkannya Dan menjadikannya Sebagai agama Dengan kitab Secinya Tripitaka Nah Agama Buddha Mulai menyebar Dengan sangat pesat Itu Pada masa Pemerintahan Raja Asoka Namun Pada tahun 78 Masehi Terjadi Perpecahan Antara Penganut Buddha Sehingga Melahirkan Aliran Mahayana Dan Hinayana Nah Mahayana Merupakan Kepercayaan Yang lebih Kompleks Karena Masih Percaya Dengan Agama Masih Percaya Dengan Dewa-Dewa Hindu Dan Ajaran Taoisme Sedangkan Hinayana Merupakan Ajaran Buddha Yang Murni Jadi Tidak Lagi Percaya Dengan Dewa-Dewa Nah Ini Kira-kira Peta Persebarannya Jadi Kalau Misal Mahayana Itu Biasanya Ada Di Cina Jepang Korea Dan Cina Jepang Korea Vietnam Dan Kamboja Sedangkan Kalau Misal Hinayana Itu Ada Di Burma Thailand Dan Sri Lanka Dan Indonesia Nanti Indonesia Juga Ada Aliran Namanya Terafada Nah Ini Juga Petanya Bisa Diperhatikan Nah Setelah Mempelajari Pengertian Dari Hindu Dan Buddha Kita Akan Mempelajari Bagaimana Teori Kedatangan Hindu Buddha Di Nusantara Jadi Kedatangan Hindu Buddha Di Nusantara Itu Dibagi Menjadi Lima Teori Yang Pertama Teori Brahmana Kemudian Teori Weisha Teori Kesatria Teori Sudra Dan Teori Arsbalik Yang Pertama Adalah Teori Brahmana Teori Brahmana Itu Di Ungkapkan Oleh Vanler Dia Menyatakan Bahwa Agama Buddha Dan Hindu Itu Datang Ke Nusantara Dibawa Oleh Golongan Brahmana Nah Setiap Teori Itu Pasti Memiliki Kelebihan Dan Kelemahan Kelebihan Dari Teori Ini Adalah Kaum Brahmana Merupakan Golongan Yang Paling Mengerti Tentang Agama Hindu Ya Pasti Jadi Cukup Kuat Teori Ini Karena Memang Golongan Brahmana Yang Paling Tahu Tentang Agama Hindu Ini Tapi Teori Ini Memiliki Kelemahan Yaitu Jadi Dalam Ajaran Hindu Kuno Seorang Brahmana Itu Tidak Boleh Menyeberangi Lautan Nah Bagaimana Dari India Sampai Ke Indonesia Atau Ke Nusantara Kalau Tidak Menyeberangi Lautan Karena Apabila Seorang Brahmana Menyeberangi Lautan Maka Status Kastanya Akan Hilang Itu Kelemahan Dari Teori Brahmana Yang Kedua Adalah Teori Ksatria Jadi Menurut Teori Ksatria Itu Disampaikan Oleh C.C. Brook Nah Dalam Hindu Buddha Masuk ke Nusantara Itu Dibawa Kasta Ksatria Ksatria Itu Adalah Bangsawan Bangsawan Ada Raja Dan Pangeran Dan Sebagainya Atau Prajurit Nah Dalam Teori Ini Disebutkan Sekitar Abad Ke Keempat Atau Keenam Di India Itu Banyak Terjadi Perang Jadi Kasta Ksatria Orang-orang Bangsawannya Itu Yang Mengalami Kekalahan Melarikan Diri Sampai Ke Nusantara Dan Kemudian Menyebarkan Agama Hindu Itu Merupakan Bunyi Dari Teori Ksatria Teori Ksatria Memiliki Kelebihan Yaitu Ksatria Memiliki Semangat Berpetualangan Dan Menaklukkan Daerah Lain Jadi Penaklukan Daerah Lain Itu Hanya Dimiliki Oleh Jiwa Ksatria Itulah Kelebihannya Sedangkan Kelemahannya Adalah Tidak Ada Bukti Secara Tertulis Mengenai Kedatangan Kaum Ksatria Dari India Sampai Ke Nusantara Jadi Tidak Ada Buktinya Kemudian Teori Waisya Waisya Itu Merupakan Para Pedagang Teori Waisya Itu Disampaikan Oleh Profesor Krom Dia Menyatakan Bahwa Jika Proses Masuknya Kebudayaan Hindu Budaya Itu Melalui Hubungan Dagang Antara India Dan Nusantara Kelebihan Dari Teori Ini Berdasarkan Fakta Sejarah Kelompok Dagang Atau Waisya Banyak Melakukan Interaksi Dengan Masyarakat Peribumi Dan Melaksanakan Transaksi Jual Beli Mereka Memanfaatkan Situasi Ini Untuk Menyebarkan Agama Hindu Dan Buddha Di Nusantara Itu Kelebihannya Jadi Ada Buktinya Memang Ada Fakta Sejarah Kalau Kelemahannya Adalah Para Pedagang Yang Datang Untuk Tidak Menguasai Huruf Palawa Dan Bahasa Sansekerta Jadi Kitab Suci Mereka Menggunakan Huruf Palawa Dan Sansekerta Yang Hanya Diketahui Oleh Kaum Brahmana Jadi Dalam Agama Hindu Dalam Agama Hindu Kuno Yang Bisa Membaca Kitab Sucinya Hanya Kaum Brahmana Kaum Satria Waisya Itu Tidak Ada Yang Dapat Membaca Kitab Suci Mereka Inilah Salah Kelemahan Dari Teori Waisya Kemudian Teori Sudra Pendapat Ini Disampaikan Oleh Van Faber Yang Menyatakan Bahwa Penyebaran Agama Dan Kebudayaan Hindu Buddha Dilakukan Oleh Kaum Sudra 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 Budak Budak Nah Kelebihan Dari Teori Ini Adalah Semua Orang Yang Masuk Dalam Kasta Sudra Pasti Ingin Memperbaiki Kehidupannya Salah Satunya Dengan Pergi Atau Berpindah Ke Wilayah Lain Nah Kelemahannya Adalah Seperti Yang Tadi Disebutkan Kaum Sudra Tidak Menguasai Bahasa Palawa Dan Sorry Huruf Palawa Dan Bahasa Sansekerta Jadi Sangat Tidak Mungkin Apalagi Kaum Sudra Adalah Kaum Yang Tidak Berpendidikan Oke Yang Terakhir Adalah Teori Arus Balik Ini Disampaikan Oleh FDK Bos Ada Juga Beberapa Buku Yang Menyampaikan Kalau Teori Ini Disampaikan Oleh Kude Nah Dalam Teori Arus Balik Ini Menyatakan Bahwa Orang Nusantara Yang Sengaja Datang Ke India Untuk Berjarah Dan Belajar Agama Hindu Kemudian Setelah Kembali Ke Nusantara Dia Menyebarkannya Jadi Arus Balik Adalah Orang Indonesia Datang Ke India Mereka Belajar Bahasa Agama Hindu Buddha Kemudian Balik Lagi Ke Indonesia Dan Menyebarkannya Itu Teori Arus Balik Nah Kelebihan Dari Teori Arus Balik Pembangunan Bihara Untuk Belajar Dan Kerajaan Sriwijaya Di India Pada Saat Menuntut Ilmu Jadi Disini Jelas Kalau Kerajaan Orang Orang Dari Indonesia Khususnya Kerajaan Sriwijaya Itu Datang Ke India Dan Menuntut Ilmu Nah Sedangkan Kelemahannya Adalah Orang Indonesia Atau Nusantara Pada Saat Itu Orang Pasif Sehingga Kemungkinan Untuk Belajar Agama Hindu Buddha Ke India Itu Kurang Benar Nah Itu Kira-kira Kelemahan Dari Teori Aris Balik Oke Sekian Dan Terima kasih Berikut Materi Yang Disajikan Semoga Dapat Tercerna Dengan Baik Kalau Misal Masih Ada Yang Belum Jelas Silahkan Ditanyakan Di Forum Tanya Jawab Atau Di WA Group Dan Silahkan Mengerjakan Quiz Yang Sudah Disediakan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh